Tayamum adalah cara menyucikan diri dengan mengusapkan debu kawajah dan kedua tangan. Debu tersebut bisa didapat pada pemukaan berdegu sebagai tembok. Bagaimana tata cara tayamum di tembok? Bertayamum hanya dengan debu yang dipisahkan oleh kelas habsyafi dan mayoritas ulama pilih. Bila sekadar menempelkan tangan ke tembok, tayamum yang dianggap tidak sah sebagaimana disebutkan dalam makhluk Jusku Asyukra 242. Tembok yang dibolehkan adalah tembok dengan debu yang memiliki kambur. Hal ini disebut dalam redaksi kitab Anahayang yang pernah menciptakan ciri pasir dan debu untuk bertayamum. Dan boleh tayamum dengan pasir dengan syarat tidak berkat pada angkota tubuh meskipun halus dan terdapat kamburnya meskipun sudah teramat lembut karena ia tergolong lapisan-lapisan tanah dan buku termasuk bagian di dalamnya, demikian dunia kita tersebut. Hasyah Asyarwani dalam kitab Al-Mu'ni juga menambahkan, dari sini dapat disimpulkan bahwa debu yang digunakan sebagai salat akayamu disyaratkan harus memiliki hambur yang dapat merekat pada wajah dan kekuatan saat dikembarkan. Sayyid Saddiq juga berkenapa, tembok atau diri dinding rumah yang terbuat dari bahan-bahan seperti batang, seneng, dan pasir bisa disebut sebagai salat akayamu. Dengan catatan, tembok tersebut tidak dicat dan tidak tertukup pada dasarnya, cara bertayamum menurut ulama Hanafi dan syafi'i dilakukan dengan dua kali tepukan kelapak tangan pada debu. Satu tepukan untuk mengusap luka dan satu tepukan lagi untuk mengusap kedua tangan pada debu. Artinya, tayamum adalah dengan dua kali tepukan ke debu. Satu tepukan untuk mengusap luka dan satu tepukan untuk mengusap tangan pada debu. Air Al-Hakim dan Air Al-Hakim 1 Siapkan debu bersih yang berada di temukan kembang dua. Disulakan menghadap tiga, lalu letakkan ke dua kelapak tangan pada debu. Dengan posisi jari-jari ke dua kelapak tangan pada debu. Dalam keadaan tanah kasih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmala dan lihat seperti itu. Bacaan Al-Hakim, awal juta yang memulai istri bahak, insya'alatim dilahirkan ala hatinya. Aku bernyata yang boleh agar diperolehkan salat karena Allah. Niat diatas apabila ingin membacakan salat. Niat diatas apabila ingin membacakan salat. Niat juga ingin melakukan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran atau lainnya. Maka niatnya diganti sesuai dengan tujuan bersuji. Empat kemudian, usapkan kedua kelapak tangan pada segituannya. Berbeda dengan buku, dalam tayangung tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian yang ada di bawah amut atau di wajah, baik yang tipis maupun yang tebal. Dianjurkan untuk berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Dan itu cukup dengan satu kali menyentuh debu, sebab pada dasarnya lebar wajah tidak melebihi lebar dua kelapak tangan. Sehingga meratakan debu di wajah, cukup mengandalkan debu yang kuat dari busan. Lima, selanjutnya bagian tangan, sementara lepaskan cincin bila ada di jari, dan letakkan kembali kelapak tangan pada debu. Lalu, letakkan kedua kelapak tangan dengan posisi kelapak tangan di atas tangan kiri. Tapakkan jari-jari tangan, dan usahakan kunjung jari tangan hingga keluar dari telunjuk jari kiri, atau telunjuk kanan bertemu dengan telunjuk kiri. Telapak tangan kiri mengusap dengan kanan hingga tersipu. Kemudian, tangan kanan diperbaru mengusapkan juga sisi lengan kanan yang lain, dan telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri mengusap jempol kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri seperti tadi. Tujuh, pertemukan kedua kelapak tangan dan usap-usapkan di angkaan jari-jari yang telapak. Setelah tayammun, diajarkan juga oleh sebagian ulama untuk membaca doa suci seperti halnya doa berikut ini. Bacaan latin, Tujuh, 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 Tujuh,